Halo, selamat siang Bapak-Ibu semua. Semoga semua dalam kondisi sehat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang topik beberapa gangguan penyakit kronis pada anak ya Bapak-Ibu. Jadi tadi Bapak-Ibu sudah menyimak bagaimana penjelasan dari kelompok dari PPT yang sudah di-share. Sekarang saya akan memberikan penjelasan tambahan untuk salah satu penyakit yang saat ini menjadi salah satu penyakit keganasan nomor satu ya yang paling banyak diberita oleh anak yaitu tentang leukimia. Selamat menyimak ya Bapak-Ibu. Ini dia, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar asal keperlatan pada anak dengan leukimia. Jadi ini salah satu penyakit yang penting, sangat penting saya rasa Bapak-Ibu juga harus pahami dan ketahui ya. Dimana di sini saya coba menuangkan beberapa informasi tentang perawatan pada anak dengan leukimia yang mungkin tidak banyak didapatkan kalau kita tidak praktik langsung dalam perawatan anak dengan leukimia gitu ya. Nah, leukimia itu sendiri pada slide temannya tadi sudah ada pembahasannya ya. Apa itu leukimia yang lebih dikenal dengan kanker darah ya pada masyarakat awam. Dimana di sini yang saya harapkan Bapak-Ibu bisa pahami adalah dalam mempelajari penyakit kronis khususnya di sini kita banyak membahas tentang kelainan-kelainan pada sistem hematologi ya. Baik itu sel darah putihnya atau sel darah merah atau trombositnya gitu ya. Tadi ada ITP juga, trombositopeni, ada thalassemia. Jadi yang penting Bapak-Ibu sebagai konsep dasarnya harus memahami sel-sel darah yang ada di darah tubuh kita itu fungsinya itu untuk apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi begitu ada kelainan yang muncul dari sel darah tersebut, kira-kira apa ya yang akan terjadi gitu. Jadi itu yang saya harapkan Bapak-Ibu bisa pahami ya. Dan ini konsepnya sudah Bapak-Ibu dapatkan dari semenjak kuliah awal dulu ya, sel-sel darah tersebut. Karena itu setelah kita sudah memahami bagaimana konsep atau fungsi dari sel-sel darah tersebut, maka kita bisa tahu nih pada linggiala apa yang mungkin muncul kalau misalkan terjadi kelainan pada sel darah tersebut. Contohnya saja ini ya tentang leucinia. Atau kita kenal dengan kanker darah ya, yang menyerang susun tulang, di mana di sini terjadi proliferasi dari sel darah putih terutama leucosid. Jadi leucosidnya itu kalau diperiksa terjadi peningkatan, seperti orang terkena infeksi, tapi peningkatannya cukup signifikan tinggi. Namun, peningkatan leucosidnya ini yang kita tahu bahwa leucosid itu fungsinya sebagai daya tahan tubuh kan ya. Jadi kalau leucosidnya naik artinya tentara kita lagi berjuang untuk melawan penyakit yang masuk gitu ya, untuk menyerang terjadi infeksi itu. Tapi berbeda dengan kasus leucinia Bapak-Ibu. Jadi kalau leucinia sel darah putihnya tinggi atau leucosidnya tinggi, itu tidak disertai dengan morfologi atau bentuknya yang normal, atau fungsinya yang normal. Jadi sudah bentuknya tidak normal, maka fungsinya juga tidak normal. Oleh karena itu, akibat leucosid yang tinggi dengan morfologi yang tidak normal dan fungsinya yang tidak normal, apalagi dia adalah tumbuh dengan sel kanker ya di dalamnya, itu menyebabkan fungsi dari sel darah putih itu tidak lagi seperti biasanya. Jadi jumlah sel darah putih atau leucosid yang tinggi itu justru berbahaya, karena jumlah yang besar itu adalah sel darah putih dengan kanker gitu ya, atau dengan sel kanker. Nah, penyakit kanker ini sendiri atau leucinia ini saat ini sebagai penyakit keganasan atau kanker nomor satu ya yang banyak sekali menyerang pada anak-anak. Bagaimana diperkirakan sepertiga kasusnya itu dialami oleh anak usia sekolah sampai remaja ya, di bawah 15 tahun. Dan kemarin saya juga saat praktik di Jakarta ya, Rumah Sakit Pusat Cipta Malkus Sumo, kemudian Darmais itu memang banyak sekali anak-anak yang menderita leucinia ini dibandingkan penyakit-penyakit keganasan yang lainnya. Dan untuk tipe atau klasifikasi dari leucinia itu sendiri, itu berdasarkan morfologi ya, jadi saat diambil, apa, saat dilakukan lumpal fungsi, diambil sel darahnya, kemudian dicek kira-kira linfoblasnya itu tipe berapa gitu ya, dilihat dari morfologinya. Kemudian etiologi atau penyakit-penyakit sendiri sebenarnya belum diketahui secara pasti, tapi diperkirakan ada kemungkinan faktor genetik di sana, keturunan, kemudian bisa saja ada faktor lingkungan ya, seperti tan kimia atau radiasi, kemudian infeksi virus juga dicurigai ya, dan terjadinya imunodefisiensi akibat respon sistem imun yang tidak normal. Nah, salah satu kasus yang kemarin saya dapat rawat ya, kira-kira dua pasien itu yang saya coba identifikasi, beberapa anak justru punya kebiasaan dia menghirup bensin, jadi setiap orang tuanya mau beli bensin, dia selalu ikut gitu, jadi supaya bisa menghirup bau bensin itu gitu, jadi punya riwayat seperti itu saat usianya 4-5 tahun gitu ya. Dan ada juga yang ternyata rumahnya dekat dengan pabrik seperti itu. Jadi, macam-macam Bapak-Ibu. Selamat menikmati. Oleh karena itu, saya harapkan Bapak-Ibu terhadap putra-putrinya atau saudaranya, keponakan tes siapa, coba nanti diidentifikasi, jangan sampai ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang terkait dengan set kimia tertentu yang sering dikonsumsi atau dihirup oleh anak-anaknya, karena ini akan sangat berbahaya sebenarnya. Kita tidak tahu terjadi mutasi sel yang di dalam tubuhnya, sehingga cenderung berisiko terjadi leukimia ini. Apalagi ada bakat atau ada faktor genetik dari keturunan. Kemudian, kasus leukimia tadi sudah digelaskan oleh kelompok ya. Ada HLL, AML, CML. Tapi yang paling sering itu adalah HLL, AML yang kita temui di lapangannya. Untuk CML, CLL ini saya juga belum pernah ketemu kasusnya seperti apa, tapi pembedanya hanya itu dari segi morfologi. Kemudian, ini gambaran dari leukosid yang dengan keganasan ya Bapak-Ibu. Jadi, atau kita biasanya sebut di rumah sakit itu sel belas namanya, sel belas. Jadi, yang bentuknya biru besar, yang sebelah kiri, atau yang bentuknya ungu besar, itu adalah sel belasnya atau sel kankernya. Jadi, leukosid yang tidak normal. Jadi, yang biru ini, itu adalah contoh dari sel kanker atau sel belas dari AML ya. Jadi, kalau sel kankernya seperti ini, itu dia golongannya AML. Kalau misalkan yang seperti ungu ini, golongannya CML ya. Saya hanya dapat dua gambar ini untuk AML, saya belum dapat lihat, tapi biasanya tidak berbeda jauh ya. Jadi, terjadi perbedaan dengan sel darah putih sekitarnya gitu ya. Jadi, dia akan terlihat sekali ada sel leukosid yang berbeda dari skimmer following-nya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan lebih banyak membahas tentang ALL dan AML ya. Yang paling banyak kita bisa jemilai. Dan ALL ini adalah kasus leukimia yang paling sering ditemui ya, ALL. Dan klasifikasi dari ALL itu ada dua, Bapak-Ibu. Jadi, ada standar risk, ada high risk. Ya, tadi ada di soal juga ya. Jadi, mohon dipahami kapan dikatakan standar risk dan kapan dikatakan high risk. Inilah yang saya sendiri baru mendapatkan ilmunya itu setelah benar-benar terjun langsung di lapangan ya, merawat langsung pasiennya. Jadi, ini adalah istilah-istilah yang digunakan di lapangan atau di rumah sakit dalam perawatan pasien dengan leukimia. Apakah anak ini, tentunya anak-anak ya Bapak-Ibu, kalau dewasa itu tidak ketemu dengan klasifikasi ini sih. Saya rasa lebih ke anak-anak karena pembedanya itu tidak hanya melihat dari biagnosisnya saja, tapi juga dilihat dari rentang usia anak. Nah, kapan dikatakan standaris dan high risk? Kita akan bahas ya. Prognosisnya buruk jika WBC anak itu mencapai lebih dari Rp50.000. Jadi, kalau dia ALL, kemudian WBCnya itu saat di cek ya, itu lebih dari Rp50.000, apalagi lebih-lebih Rp100.000 itu sudah bisa kita kategorikan high risk. Kita kategorikan high risk. Tapi kalau masih di bawah, mungkin bisa kategori standaris. Nah, itu baru kriteria pertama Bapak-Ibu. Kemudian kriteria yang kedua, kita lihat dari segi usia. Prognosisnya juga buruk. Jadi, kalau ini prognosis buruk itu artinya dia ke high risk atau risiko yang tinggi. Prognosis juga buruk jika ALL ini diderita oleh anak yang usianya kurang dari 2 tahun atau anak yang berusia lebih dari 10 tahun. Prognosis ini berdasarkan usia ini, setahu saya itu disusunnya juga atau dirumuskannya berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi, berdasarkan karakteristik anak dengan kanker yang memang diidentifikasi. Jadi, rentang anak yang bisa menjadi survival kanker istilahnya. Jadi, dia bertahan sampai dewasa dan bisa sembuh. Itu rentang usianya biasanya pada usia 2 sampai 10 tahun saja. Kalau lebih dari itu, biasanya usia harapan hidupnya tidak panjang. Atau kurang dari 2 tahun. Makanya, salah satu yang dijadikan patokan dalam menentukan high risk atau standaris adalah rentang usia anak. Jadi, yang poin pertama, lihat berapakah jumlah WBC-nya atau liposidnya. Kalau lebih dari 50 ribu, maka dia promosisnya buruk. Itu golongannya high risk. Tapi, kalau misalkan di bawah 50 ribu, mungkin saja misal standaris. Tapi, kita harus cek dulu usia anak ini rentangnya pada usia berapa. Kalau misalkan dia di bawah 50 ribu, tapi usianya 1 tahun misalkan, atau 12 tahun. Maka, dia berada lebih dari rentang yang jadi standaris. Maka, dia juga golongannya menjadi high risk. Jadi, Bapak-Ibu harus melihat salah satunya dari kriteria ini. Kapan dikatakan standaris, kapan dikatakan high risk pada ALL atau Leukimia Akut ini. Kemudian, kalau jenis kelamin itu tidak sebenarnya bukan menentukannya. Tapi, dari penelitian, prognosis penyakit ALL ini yang diterita oleh perempuan biasanya lebih baik dibandingkan laki-laki. Tapi, yang dijadikan acuan bukanlah dari jenis kelamin. Kemudian, kita lanjut ke AML. Kudmi, Leukimis, Leukimia. Nah, kalau AML, jadi begitu seorang anak setelah diidentifikasi sel kankernya itu adalah golongannya AML, maka dia langsung dikategorikan high risk. Kenapa? Karena sel kanker pada AML ini, dia bentukannya lebih besar. Tadi Bapak-Ibu lihat ya, di gambar ada lebih besar, kemudian lebih kuat dia dalam menekan pertumbuhan sel-sel darah yang lain, kemudian sel-sel tubuh kita yang lain yang normal. Oleh karena itu, dia sudah langsung kita golongkan high risk. Karena usia harapan hidup anak dengan AML ini biasanya, meskipun pada rentang usia 2-10 tahun itu tidak lama. Jadi, biasanya survival rate-nya sekitar 5 tahun. Yang saya rawat kemarin itu biasanya tidak lebih dari 3 tahun, 4 tahun itu sudah berpulang. Jadi, kasus AML ini cenderung kita lebih pesimis memang dalam perawatan. Tapi, tentu saja kita harus tetap memenuhi kebutuhan biopsiko, sosial, spiritual anak maupun keluarganya selama perawatan. Dan tetap mengoptimalkan apa saja yang bisa kita berikan pada anak. Kemudian, selain dia dari segi morfologi, WBC-nya pun sering sekali naik secara drastis sampai 100 ribu, dan itu bisa menyerang persarafahan juga. Dan inilah yang menyebabkan AML ini cenderung high risk. Jadi, kalau Bapak-Ibu nanti lihat kasus, harus identifikasi. Lihat dulu diagnostisinya. Begitu diagnostisinya AML, maka dia langsung ke high risk. Jadi, jangan lihat lagi usia, tidak usah lihat lagi berapa jumlah WBC. Tapi, kalau misalkan kasusnya adalah ALL, Bapak-Ibu perlu identifikasi usia dan berapa jumlah WBC-nya. Patofisiologi dari leukemia sebenarnya terkait dengan yang tadi. Jadi, mungkin ini masih kemungkinan etiologinya, masih belum diketahui pasti. Satu contohnya pasien saya kemarin. Jadi, karena dia suka menghirup zat-zat kimia seperti bensin, kemungkinan terjadi mutasi gen di dalam. Karena itu tidak familiar tentunya dengan tubuh kita. Kemudian, kemudian kemudian mutasi gen inilah yang menyebabkan sel darah kita juga bisa terjadi mutasi. Mutasi dari sel darah inilah yang menyebabkan tubuh kita menjadi beradaptasi dan berespon. Jadi, sel kita justru bisa berubah dari sel yang baik atau normal menjadi sel blast atau sel jahat, seperti sel kanker. Nah, dari situlah kita lihat bahwa pertumbuhan liposid yang banyak dengan morfologi yang abnormal, yaitu dengan sel blast ini, justru akan menekan pertumbuhan dari sel-sel darah yang lain. Misalkan sel darah merah, trombosid, kemudian sel-sel yang normal lainnya. Oleh karena itu, kalau sudah ditekan trombosidnya, maka dia akan risiko perdarahan yang terjadi. Jadi, bukan terlihat mudah lebam-lebam. Kemudian, sel-sel yang banyak itu tidak normal. Jadi, dia akan menekan sel darah putih yang normal. Sehingga dia akan rentan sekali terjadi infeksi akibat imunitas yang menurun. Kemudian, apalagi yang ditekan sel darah merah. Sel darah merah itu kan dia akan menyikat oksigen yang bisa memberikan energi bagi tubuh kita. Oleh karena itu, salah satunya yang terlihat adalah anak itu akan lemas, cepat lelah dia. Kemungkinan bisa juga terjadi sesak. Jadi, itu yang biasanya terjadi yang dialami oleh pasien anak. Tapi, itu termanifestasi klinisnya terlihat dari mana? Dari tadi infeksi itu misalkan ya karena sel darah putihnya ditekan, jadi bisa terjadi demam. Karena dianggap ada jaringan yang jahat dari tubuh, jadi bisa saja responnya demam. Kemudian ada lebam-lebam yang tidak jelas di tubuh. Itu yang bisa kita lihat manifestasi klinisnya pada pasien dengan reukimia. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi, hati-hati kalau misalkan ada anak yang terus terserang demam, apalagi naik turun, itu adalah respon inflamasi akibat munculnya sel belas tadi. Ini adalah gejala-gejala awal yang bisa dialami. Jadi, kadang samar ya dengan mungkin BHF ataupun tipoid. Kemudian bisa terjadi mimisan, tukar darahan, lebam yang tiba-tiba padahal tidak terjadi jatuh akibat tadi trombositopenia ditekan trombositnya oleh sel belas. Kemudian kelemahan akibat penekanan dari sel darah merah itu ya, akibat sel belas yang banyak. Kemudian penurunan berat badan, nyari tulang, nyari perut, muncul nyari itu sangat wajar juga pada persendian. Dan nifadinovati, dan ini nifadinovati, selenomegali, dan hepatomegali itu sudah pada tahap lanjut ya. Jadi, terjadi pembengkakan di beberapa organ tubuh anak. Kemudian peningkatan hikositukasti dan penurunan HB serta trombositoplatelit. Nah, ini salah satunya yang bisa dijadikan acuan untuk tadi ya, mana namanya ALL high risk ataupun standar risk atau prognosis yang bagus atau tidak. Jadi, Bapak-Ibu bisa lihat tabel ini. Ini salah satu yang penting Bapak-Ibu ketahui, tadi juga ada di soal ya, untuk perhitungan ANC atau Absolute Neutrophil Count. Absolute Neutrophil Count ini adalah jumlah sedara putih yang dibagi dengan fraction atau pecahan dari neutrophil. Kenapa penting untuk mengetahui ini pada liat ini ya? Jadi, neutrophil inilah yang kita bisa gunakan sebagai indikasi seberapa rentan dia terserang infeksi oleh dari anak tersebut ya. Cara perhitungannya mudah, jadi berapa jumlah WBC-nya yang terlihat pada pemeriksaan darah kemudian dikali dengan berapa persen neutrophilnya. Nanti akan dapat hasilnya. Jadi, seperti ini 70 persen, dikali 10 ribu, maka hasilnya 7 ribu. Nah, akan dikatakan neutropenia, artinya neutrophilnya itu neutrophilnya sangat rendah, jadi sel darah putih yang sehat itu sangat rendah jumlahnya ya. Jadi, semakin rendah neutrophilnya itu, dia berisiko terjadi infeksi lebih tinggi gitu ya istilahnya. Maka, ini adalah kondisi neutrophilnya dikatakan. Jadi, kondisi neutrophilnya itu saat ANC-nya dihitung kurang dari 1.500 per mikroliter. Dan ada klasifikasi juga dari neutrophilnya yang dialami oleh anak Bapak-Ibu. Ya, ada ringan, sedang, ada juga yang berat tetap parah. Jadi, Bapak-Ibu bisa lihat di sini retangnya. Nah, dan biasanya kondisi neutropenia ini akibat penurunan jumlah sel darah putih kita yang sehat, itu dia akan berimpak pada kondisi demam. Jadi, sering ada istilah yang namanya febril neutropenia. Jadi, demam yang diikuti dengan kondisi neutrophilnya ini. Jadi, neutrophilnya sangat rendah, kemudian disertai dengan demam. Jadi, ini salah satu hal yang sangat ditakutkan ya, karena ini bisa berefek, bisa sepsis anaknya gitu. Jadi, benar-benar dipantau biasanya kalau anak sudah mengalami febril neutropenia ini. Demam yang disertai dengan neutropenia. Kemudian, inilah kegawatan pada kasus onkologi anak. Ada hiperleukocetosis dan tumor lisis sindrom. Hiperleukocetosis itu artinya lebih dari 100.000 WBC-nya yang terlihat. Itu bisa dilihat dari respon anak sampai takipnya, dasianosis gitu ya. Dan yang lebih gawat lagi juga, yaitu kondisi tumor lisis sindrom. Jadi, bisa disertai dengan kejang anak itu, hiperkalimia, keram, kemudian penurunan urin output ya. Jadi, terkesan seperti dehidrasi. Itu akibat dari pengeluaran elektrolit dan metabolit dari sel-sel kanker. Jadi, dia seperti pecah, jadi tolisis ya sel kankernya. Sehingga dia jaringan sel kanker itu jadi keluar. Dan itu bisa merusak sel-sel sehat di sampingnya. Sehingga muncullah manifestasi klinis berikut. Dan ini adalah kondisi kegawatan yang memang harus dipantau pada pasien anak dengan keganasan ya. Data penunjang untuk menegakkan ALL itu bisa dengan fungsi lomba ataupun immunophenotyping ya Bapak-Ibu. Jadi, untuk menegakkan pasti apakah di ALL atau tidak, itu harus benar-benar dengan bone marrow aspiration. Jadi, diambil semuanya, jadi dilihat apakah benar ada sel belas yang tumbuh atau tidak. Jadi, tidak bisa menegakkannya hanya dengan melihat pandan yang dijala saja atau melihat hasil sel, hasil pemeriksaan darah lengkap saja. Tidak bisa ya. Jadi, harus benar-benar dilihat apakah ada sel belas yang muncul atau tidak. Kemudian untuk asalan keperawatannya sendiri, diagnosis keperawatan itu saya angkat dari prakemo dan pascakemo. Kenapa? Karena masalahnya mungkin saja lebih banyak muncul setelah pascakemo ya. Karena saat prakemo terapi, itu lebih terlihat masalah-masalah yang muncul akibat penyakitnya saja. Tapi setelah kemo terapi, yang muncul tidak hanya akibat penyakit, tapi juga efek samping dari kemo terapi itu sendiri. Karena kita ketahui, kemo terapi itu tidak hanya membunuh sel-sel kanker yang memang kita harapkan mati ya, tapi fungsinya itu sebenarnya membunuh sel-sel yang tumbuhnya cepat. Jadi, tidak bisa kita pungkiri, dia nanti bisa saja merusak. Mukosa ya, karena mukosa kita kan tumbuhnya cepat. Jadi, bisa saja muncul kerusakan mukosa oral. Kemudian trombosit kita juga termasuk sel-sel yang tumbuhnya cepat. Jadi, menekan lagi trombosit kita, jadi terjadi resiko perdarahan. Kemudian, nyerinya mungkin tidak langsung hilang. Jadi, bisa saja masih menetap. Kemudian, nausea, ketidaksimbangan nutrisi. Karena tadi, jadi dia efek samping dari kemo terapi juga bisa menyebabkan mual muntah. Kemudian, masalah psikososial juga. Jadi, rambutnya rontok, sehingga mungkin dia merasa malu. Itu juga bisa muncul. Jadi, masalah yang diangkat sebenarnya bisa dari prakemo maupun pasca kemoterapi. Inilah rencana perawatan yang bisa kita angkat beberapa. Ini saya coba kemas intervensi utama saja dalam perawatan pasien anak dengan leukinia. Yang pertama, kontrol infeksi. Apalagi dengan kondisi febrile neutropenia yang tadi saya sampaikan. Karena anak sangat rentan infeksi. Jadi, dia meninggalnya bukan hanya karena kanker, tapi takutnya karena sepsis. Akibat infeksi seluruh tubuh. Kemudian, kaji TTC. Timbang berat badan pasien itu juga sangat penting. Karena untuk menunjang kesembuhan atau kesehatan pasien itu perlu nutrisi yang juga optimal. Kemudian, kaji langsung masuk makan pasien, pastikan perhitungan ANC yang tadi. Kalau misalkan ternyata dia terjadi metropenia, maka perlu dilakukan isolasi pada pasien, dibatasi benar pengunjungnya, dan kita juga harus menggunakan APD lengkap. Kemudian, pantau adanya tanda-tanda perdarahan. Jangan sampai ternyata ada perdarahan yang terjadi pada pasien, kita tidak tahu. Kemudian, kolaborasi pemberian kemoterapi. Jadi, sesuai dengan protokol, karena penanganan kankernya tidak bisa hanya sebulan, dua bulan, tapi bisa menahun. Jadi, kita penting sekali untuk memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana pelaksanaan kemoterapi dan protokol kemoterapi yang harus diikuti, tidak boleh lewat. Kemudian, diibatkan juga orang tua dalam pengambilan keputusan, termasuk juga dalam pengobatan, ataupun dalam perawatan anak selama di rumah sakit dan juga di rumah. Kemudian, motivasi anak, dan terapkan prinsip normalisasi juga pada anaknya. Jadi, jangan terlalu terlihat dimanja, atau anak terlihat berbeda dari yang lain. Jadi, ini juga penting supaya anak merasa bahwa dia masih diterima oleh lingkungan sekitarnya. Oke, Bapak-Ibu, sekian materi dari saya, tambahan untuk klasis leukimia. Semoga bisa dipahami ya materi dari saya hari ini, dan bisa bermanfaat untuk Bapak-Ibu semua. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan nanti di sesi diskusi. Selamat pagi. Selamat pagi.